Dan kemarin Pak Presiden memberikan alahan yang menurut saya keren banget. Karena beliau nadanya agak tinggi. Dan dia sampaikan, kenapa kita punya duit sendiri tidak membeli produk dari dalam negeri? Wah, ditunjuklah kementerian-kementerian. Wah, rasanya lagi ditunjuk kalau turunannya reshuffle ya gitu. Jadi bikin deg-degah. Bersama, arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Yang saya hormati para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh tanah air Indonesia, para Direktur Utama BUMN, Bapak-Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Kita tahu saat ini semua negara, semua negara berada pada kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi, semuanya. Karena baik, karena pandemi COVID, baik karena disrupsi teknologi, dan terakhir ditambah babak belur lagi karena perang. Sehingga semuanya menjadi tidak pasti. Semuanya tidak bisa dihitung dengan angka-angka yang pasti. Semua negara ini betul-betul sekarang ini pusing semuanya. Dalam dua minggu ini saya mendapatkan telpun berapa kepala negara, kepala pemerintahan. Kemarin Presiden Macron telpun. Sebelumnya Presiden Xi Jinping telpun. Sebelumnya pada nanti Justin Trudu telpun. Sebelumnya Kanselir Olaf Schol, Kanselir yang baru dari Jerman telpun. Semuanya sama. Bingung menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita alami bersama. Baik, karena kelangkaan energi. Coba kita lihat. Naik dari yang dulu hanya 50-60 USD per barel. Sekarang 118. Dua kali lipat. Sehingga negara-negara yang tidak mensubsidi BBM-nya naik langsung dua kali lipat. Bayangkan kita naik kadang-kadang 10 persen saja demo-nya tiga bulan. Ini naik dua kali lipat. Artinya 100 persen naik. Gas naik. Harga pangan naik. Kelangkaan harga pangan naik. Termasuk yang terseret. Harga kedelai misalnya. Harga gandum misalnya. Karena pensuplai gandum dunia itu. Ukraine, Rusia, Belarusia, semuanya. Lari kemana-mana. Kelangkaan energi, kelangkaan pangan. Lari lagi ada kelangkaan kontainer. Jangan main-main dengan kelangkaan kontainer. Harganya sampai lima sampai enam kali lipat dari harga normal. Dulu-dulu ada keadaan normal. Bapak-Ibu mau cari kontainer seribu kontainer sehari saja bisa. Dua ribu kontainer gampang carinya. Sekarang ini cari satu saja sulit sekali. Karena ada disrupsi. Kekacauan. Yang dampaknya jangan main-main. Karena langkaan kontainer, distribusi logistik, distribusi barang semuanya terganggu. Baik dari negara satu ke negara lain, baik dari provinsi satu ke provinsi yang lain, pulau satu ke pulau yang lain. Freight cost-nya, ong cost-nya, biayanya menjadi naik enam kali lipat. Bayangkan. Artinya apa? Beban barang itu juga akan naik. Terbebani oleh freight cost. Biaya kontainer. Yang akhirnya nanti konsumen membeli jauh lebih mahal. Artinya harga-harga akan naik. Hati-hati. Hal-hal seperti ini semua kita harus mengerti. Ini akan larinya kemana. Harus mengerti. Yang nanti titik akhirnya kenaikan inflasi. Hati-hati. Kita sekarang ini masih bisa mengendalikan inflasi di angka 2,2. Amerika yang biasanya tidak pernah lewat dari 1 persen, sekarang sudah di angka 7,5 persen. Dan semua negara sekarang naik, 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 naik semuanya. Bahkan Turki sampai hampir 50 persen. Ini yang semua Gubernur, Bupati, Wali Kota, Herut, BUMN harus mengerti dan bisa mencarikan jalan keluar bagaimana mengendalikannya. Oleh sebab itu, yang paling gampang kita lakukan adalah bagaimana APBN, bagaimana APBD, bagaimana anggaran BUMN, itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Caranya, ya kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli, untuk bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia. Jangan tepuk tangan dulu. Begitu saya lihat, ini pengadaan barang dan jasa seperti apa. Detail sekarang ini kerja enggak bisa, makro saja enggak bisa. Hilang pasti. Target kita pasti lari kemana-mana. Sekarang makro dilihat, mikronya dikejar. Cek yang terjadi. Sedih saya. Belinya barang-barang impor semuanya. Padahal kita memiliki untuk pengadaan barang dan jasa, anggaran modal, pusat itu Rp526 triliun. Daerah, Pak Gup, Pak Bupati, Pak Wali, Rp535 triliun. Lebih gede daerah. Sekali lagi saya ulang. Pusat, Rp526 triliun. Daerah, Rp535 triliun. BUMN, jangan lupa. saya detilkan lagi, Rp420 triliun. Ini duit gede banget. Besar sekali. Yang enggak pernah kita lihat dan kita. ini kalau digunakan, kita enggak usah moluk-moluk. Dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja. Itu bisa men-trigger growth ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen. yang BUMN 0,4 persen. 1,5 sampai 1,7. BUMN-nya 0,4. Nilai ini kan 2 persen lebih. enggak usah cari kemana-mana. Tidak usah cari investor. Kita diem saja, tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau enggak melakukan ini. malah beli barang-barang impor mau kita terus-teruskan? Enggak. Enggak bisa. Kalau kita beli barang impor, bayangkan Bapak-Ibu semuanya, kita memberi pekerjaan kepada negara lain. Duit kita berarti capital outflow keluar. Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Barang yang kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan, tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini. Jangan tepuk tangan, karena kita belum melakukan. Kalau nanti melakukan, dan itu 400 triliun lebih nanti, betul-betul semuanya mengerjakan, silakan kita semuanya tepuk tangan. kita hanya minta 40 persen dulu, sudah targetnya enggak banyak-banyak. Sampai nanti Mei. Tadi pagi saya cek, sudah berapa sekarang? Baru 214 triliun. di mana mau kita terus-teruskan? Coba CCTV beli impor. Di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini? Dipikir kita bukan negara yang naju buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu, pentara, dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa. Jangan diterus-teruskan. Alkes, Alkes, Senteri Kesehatan, tempat tidur, untuk rumah sakit, produksi. Saya lihat di Jogja ada, Bekasi Tangerang ada. Beli impor, mau kita terus-teruskan? Silahkan. nanti mau saya umumkan kok, saya kalau sudah jengkel, umumin nanti. Ini, rumah sakit daerah beli impor, Kementerian Kesehatan masih impor, baca nanti. Karena sekarang ternyata gampang banget, detail, harian sekarang bisa saya pantau. Al-Sintan, Menteri Pertanian, apa, traktor-traktor kayak gitu, bukan high-tech gajah impor. Jengkel saya. Saya kemarin dari Tambua, menem jagung, saya lihat ada traktor, ada Al-Sintan, saya lihat, aduh, enggak boleh Pak Menteri, enggak boleh. Pensil, kertas, saya cek impor, 10 poin. Ini apa, ini kita. Kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti enggak sih, hal-hal seperti ini. Jangan-jangan, kita semua enggak kerja detail, sehingga enggak ngerti bahwa yang dibeli itu barang impor. buku tulis impor. Buku tulis impor. Semoga ini diteruskan. Stop. Sehingga melompat nanti kalau kita semuanya beli produk dalam negeri, meloncat pertumbuhan ekonomi kita. di target nanti di akhir, syukur bisa sebelum Mei, yang 400 triliun itu bisa tercapai akan sangat bagus sekali. Dampaknya akan kemana-mana. Coba aja angka-angka, coba kita lihat angka-angka di Kementerian P.O. 92 triliun, Kemenhan 68 triliun, Polri 56 triliun, Kementerian Kesehatan 36 triliun, yang gede-gede, yang saya sebutin yang gede-gede aja. Dikbud 29 triliun. Hati-hati, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tadi pagi saya cek, baru 2T. Ini kelihatannya ada yang enggak semangat di dalamnya, di Kementerian. urusan masak beli bangku, beli kursi, mau impor kita, laptop, mau impor kita. Kita sudah bisa bikin semuanya itu. Sudah bisa bikin semuanya. udahlah, jangan diterus-terusin. Artinya apa? Penambahan pertumbuhan ekonomi itu sudah ada di depan mata kita. Kita ini mau mengerjakan atau tidak mau mengerjakan. Kalau kita kerjakan artinya ada tambahan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menko sama Pak Menteri Barisata tadi. Sehingga saya minta dan saya enggak mau ditawar-tawar lagi urusan yang 400 triliun di Mei, segera juga dorong yang namanya UKM-UKM di daerah itu untuk masuk segera ke e-katalog. Masukkan sebanyak-banyaknya. Saya minta pada Kepala LKPP, Pak Nas, kemarin 50 ribu sudah meloncat menjadi 176 ribu. yang sudah masuk ke e-katalog akhir tahun harus bisa tembus lebih dari 1 juta. Lompatannya memang harus seperti itu. Tapi Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota ambil. UKM-UKM kita yang baik-baik kualitasnya segera masukkan ke e-katalog. Urusan yang sering dikeluhkan ke saya, Pak, sulit ini SNI-nya. SNI ini barang apa tuh? Sertifikatnya sulit, Pak. Sertifikat apa lagi tuh ini? Barang-barang kita sendiri kok. Permudah itu buat sederhana. Sudah Kepala Badan enggak sih yang ngeluarin SNI di sini? Buat sederhana. Buat sederhana. Kapan UAM kita bisa punya SNI kalau digitu-gituin? Dipermudah. Dipermudah. Biar semuanya nanti bisa masuk ke e-katalog. Kalau kita semangat semua seperti ini, UKM kita tersenyum semuanya nanti. mereka mau tidak mau berproduksi, mereka mau tidak mau investasi mesin lagi untuk menambah kapasitas. Karena memang apa? Ordernya ada. Ini captive. Uang-uang APBN, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor ini, kita kadang, gimana sih kadang-kadang aduk? Saya detilkan lagi gerilgetan saya. yang tepuk tangan nanti, kalau barang-barangnya tidak masuk ke e-katalog, kemudian targetnya tidak kecapai, saya umumin nanti. Setuju enggak? Umumin, kita ini sudah memang harus terbuka padanya. Dan saya minta memastikan bahwa implementasi kebijakan ini berjalan betul-betul, segera di lapangan. Setiap daerah saya kirakan bagus kalau bisa membentuk tim penggunaan produk dalam negeri. Yang kedua, Menteri Keuangan, BPKP, betul-betul mengawasi sudah berapa sih transaksi yang ada dan laporan harian ke saya. Konsekuensinya saya sudah sampaikan ke Menteri Keuangan, udahlah, kalau ada yang enggak semangat, potong DAK-nya. Setuju? Setujuhnya enggak semangat, kelihatannya sudah pada ngeri semuanya. Saya potong betul nanti. DAU-nya, hati-hati, saya tahan. jika ada yang tidak taat terhadap apa yang sudah kita sepakati pada hari ini. BUMN, saya sampaikan ke Menteri BUMN, sudah ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita? Kementerian, ya sama saja itu, tapi itu bagian saya itu. Resafel, sudah. Saya itu. Kayak gini, enggak bisa jalan. Sudah di depan mata, uangnya ada, uang-uang kita sendiri. Tinggal belanjakan, produk dalam negeri saja sulit. Dan, akan saya wasi betul, saya minta nanti ke Pak Jaksa Agung, jangan sampai ada barang-barang impor masuk ke sini, dicap produk dalam negeri. Karena sering, di marketplace itu ada yang namanya agregator, ngecapi-ngecapi. Jangan dipikir, kita enggak ngerti. Saya peringatkan dulu dua kali. Perusahaan teknologi yang, ini, hati-hati, enggak mau saya. Besoknya sudah hilang. Ini saya enggak mau. Besoknya hilang. Tapi jangan hanya dua, ini yang lain akan saya pantau. Saya minta betul-betul ini diikuti dan dikawal, diawasi. Termasuk Menteri Perdagangan, Dirjen Biah Jukai, di lapangannya dilihat betul. Ini lari kemana sih? Ini ada akas, ini lari kemana? Kelihatan. O ke Provinsi A kelihatan. O ke Kabupaten B kelihatan. O ke Kota C kelihatan. O ke Kementerian. Eh ya, kelihatan semua. Sekarang ini gampang banget, ngelihat-ngelihat. Jadi kembali lagi, manfaatkan e-katalog dan katalog lokal segera. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan kita juga patut bersyukur, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, TNI, Polri yang telah bekerja bersama-sama dalam rangka peranganan COVID. Ini betul-betul kerja berat, tetapi saya melihat terintegrasi, terpadu semuanya bergerak bersama-sama dan hasilnya bisa kita lihat. Kemarin saya cek kasus harian kita di angka 5.800 dari yang sebelumnya 64.000. Kita harapkan ini akan turun terus dan kita bisa mudik lebaran bareng-bareng. Insyaallah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. 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 kawan-kawan yang punya usaha itu kalau sudah bersaing di pemerintah pasti kalah sudah gengnya disana kuat mungkin polusinya juga masih ada ya terus kemudian henggi-penggi masih jalan kita babat aja yang begitu kalau itu kita babat siap untuk dikunjungi Pak, biar lebih semangat lagi nanti akan ada kunjungan UMKM terlebih dahulu sekali lagi terima kasih Pak Gajar kita beri tepat tangan dulu untuk beliau lagi luar biasa sekali dan selanjutnya akan dilanjutkan ini juga didukung penuh oleh dinas komerasi, besar, kecil dan penengah provinsi Jawa Tengah juga, mudah-mudahan kita sering dipertemukan di event berikutnya ya oke ya sekarang oke belum ya yul ya harapannya kita pengen startup-startup baru muncul saya pengen anak-anak muda terus berkreasi saya pengen fasilitas ini bisa digunakan kalau dalam 2 tahun itu peningkatannya saja sudah hampir 200% lebih ya pesertanya maka ini berita bagus artinya anak-anak muda di Indonesia sangat berkeinginan menjadi seorang entrepreneur punya kreativitas yang cukup tinggi untuk membuat startup dan coveritnya seluruh Indonesia maka kita punya terus beja di Solo ini kita harapkan nanti juga mengembangkan dunia kreatif dan saya kira Pak Wakil di Solo sudah berkembang cukup lama ya sebenarnya sebagai kota kreatif begitu ya dan ini kita mau dorong terus-menerus sehingga nanti mereka yang punya produk ataupun akan bisa menjadi unit usaha yang bisa mengembangkan bisnisnya dan kita harapkan inilah stimulan untuk bisa mendorong entrepreneur muda-interpreneur muda tunggu ya oke ya kita harapkan nanti unicone-nya muncul kalau sudah begini latihan terus dia akan muncul gitu ya oh mau foto ya oke yuk makasih ya semua ya padir, makasih padir selamat menikmati